Sekian tahun yang lalu Waktu Alkitab itu Semuanya masih bentuk dalam Cetakan ya Bentuknya masih Berupa buku Kalau sekarang kan Alkitab ini Sudah dalam gadget Jadi Kita bawa Kita punya gadget, handphone Maka disitu Ada banyak hal yang bisa kita simpan Salah satunya adalah Alkitab Nah waktu dalam Bentuk buku Saya ingat ya Saya ke toko buku rohani dan ada satu Stiker yang menarik yang lalu Saya beli, tulisannya Seperti ini ya, no bible No breakfast, lalu saya Tempel di halaman pertama di Alkitab Saya dan ketika Saya kuliah Lalu kami disitu Ada Kelompok pemahaman Alkitab Dan Kalau kita Belajar Alkitab ya Dalam kelompok-kelompok kecil Maka Alkitab Yang Saya punya itu Saya bawa Kalau ada seorang teman Yang melihat stiker ini ya No bible, no breakfast Oh dia ketawa ya Dia tanya Benar gak nih Sebenarnya sebelum Itu Saya tempel Ya Al Stiker ini Tanpa saya sadari Itu sudah Sudah menjadi Lifestyle Gaya hidup Memang gak ada yang ngajarin Tapi Saya Belakangan Mengerti bahwa Itu sebenarnya Tuhan Yang mengajarkan ya Yang Membawa dorongan Ya ketika saya terima Tuhan Yesus Waktu itu masih kelas 1 SMA Dan Walaupun Orang tua Kristen Tetapi Saya ke gereja Itu ya Karena orang tua Bawa ya Jadi mau gak mau Ya ikut aja Satu kebiasaan Rasanya kalau hari Minggu itu Kalau Enggak ke gereja Ya Ada sesuatu yang Yang aneh Itu Kurang Kurang enak Seperti kalau kita Bangun pagi Kita gak sikat gigi Itu rasanya Kurang Kurang enak Tetapi Waktu saya SMA Lalu Ada KKR Di SMA saya Nah bersyukur pada masa itu Guru-guru agama Yang ada itu Disuplai oleh Satu pelayanan Ya namanya dulu LPMI Ya Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia Atau Kampus Crusade Ya itu pendirinya Seorang dari Amerika ya Yang melayani Mahasiswa Namanya Dr. Bill Bride Ya sudah meninggal Tahun 2003 Kalau gak salah Nah Waktu saya Ikut kebaktian Yang diadakan oleh SMA saya Jadi Guru SMA Yang dari pelayanan Mahasiswa itu Membuat satu acara Lalu undang Seorang hamba Tuhan Dan hamba Tuhan itu Saya cuma Tahu sekali ya Abis itu gak pernah dengar Gak pernah lihat dia lagi Dan Dia kotba Saya juga lupa Kotbanya apa Tapi Yang saya ingat adalah Dia menantang Ya Kami untuk Terima Tuhan Yesus Dan saya satu Di antara Sekian banyak orang Yang berdiri pada masa itu Nah gak ada sesuatu Yang kelihatan berubah Dari luar Ya penampilan saya Tidak berubah Nah saat itu Rambut saya gondrong sekali ya Karena Rambut ini keriting Jadi kalau gondrong ya Dia jadi keribu Nah waktu saya terima Tuhan Yesus Gak berubah Penampilan saya Nah tetapi Ada satu hal yang saya ingat Sampai sekarang Waktu itu saya punya teman yang Yang tidak Tidak saya sukai Ya jadi Kasarnya Saya benci lah Ya tanpa alasan yang Yang jelas Ya Pada saat saya terima Tuhan Yesus Pada saat saya berdiri Ya waktu itu Tiba-tiba saya bisa punya kasih Ya itu satu hal yang Tidak masuk akal Tapi itu terjadi Setelah itu Saya punya kerinduan Untuk hal-hal yang sifatnya Rohani Salah satunya Adalah Saya membeli Alkitab Dengan uang jajan Sendiri Nah itu Luar biasa ya Karena Pada masa itu Walaupun Kami Kristen Ya di rumah itu ada Alkitab Tapi gak pernah dibaca Alkitab itu cuma taruh di Lemari Jadi Nanti kalau Kami mau berdoa Berdoa secara khusus Ya baru Pintu lemari itu dibuka Lalu di dalamnya itu Ada Alkitab Yang ditaruh di atas Apa Tempat yang Yang tersedia Ya jadi Lemari pakaian Tapi Bisa diatur Begitu rupa Ada Alkitab Di situ Ya jadi Saya masih ingat ketika Saya mau ujian SD Ya ibu saya ajak saya Untuk berdoa Bintu lemari dibuka Dan kami berdoa Menghadap Alkitab itu Ya tapi gak pernah Kami baca Ya Nah setelah saya terima Tuhan Yesus Itu bisa ada Dorongan Ya untuk Membeli Alkitab Dengan uang jajan sendiri Gak minta dari orang tua Ya Tiba-tiba Pengen beli Dan saya pergi Ke toko buku Rohani Yang waktu itu Juga masih jarang Mungkin cuma ada Berapa ya Tapi satu yang cukup besar Adalah Ya BPK Gunung Mulia Di Witang BPK itu Badan penerbit Kristen Ya Jadi waktu Saya beli Kemudian Gak ada yang ajarin juga Untuk Saya beli Renungan harian Waktu itu namanya Kalau gak salah Saat teduh Ya Itu buku terjemahan Terjemahan dari Bahasa Inggris Ya Bahasa Inggrisnya itu Kalau gak salah Upper room Upper room itu Kalau di Alkitab itu Ya Ruangan bagian atas Yang Pada saat Murid-murid berkumpul Menantikan roh kudus Lalu roh kudus itu turun Pada hari Raya Pentecostal Kalau Teman-teman ke Israel Maka itu salah satu tempat Yang Mungkin akan Dikunjungi Ya Disitu juga Dekat situ ada Kubur Daud Ada upper room Ruangannya kecil Tetapi Banyak orang yang Waktu disana Mereka berdoa Ya di tempat itu Nah Gak ada yang ajarin Untuk saya itu Baca Alkitab Dan baca Renungan harian Dan setiap hari Saya lakukan hal itu Gak ada yang ajarin juga Untuk baca Alkitab itu Urut dari kitab kejadian Sampai kitab wahyu Jadi setiap hari Saya bangun pagi Ya Saya setel itu Alarm saya Ya Alarmnya itu Berupamu Radio Radio FM Dan Saya setel Itu jam Lima Nanti akan Dia mulai nyala sendiri Tetapi Biasanya Bukan jam lima ya Setengah lima ya Setengah lima Setengah lima Itu lagu-lagunya Lagu-lagu yang Soft ya Yang Enak didengar Pagi-pagi hari Biasanya Love songs Nah Karena sudah terbiasa Maka sebelum Radio itu nyala Saya sudah terbangun Waktu saya bangun Setengah lima Kurang sedikit ya Saya terbangun Lalu saya Ke kamar mandi Ya Saya Saya lupa ya Saya mandi dulu Atau Saya Membersihkan Ada Kami punya kandang burung ya Ada Dua Ekor Kalau gak salah ya Ada dua kandang Yang saya bersihkan Lalu Setelah saya mandi Ya Maka saya akan duduk Dan saya baca Alkitab Sebelum saya makan Saya baca Saya lakukan Satu rutinitas Untuk Membaca Renungan harian Yang Saat teduh itu Lalu saya baca Alkitab Purut Sampai Satu ketika Saya punya sepupu Memberitahu Dia bilang Ada temannya Kasih tahu Bahwa Di Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Dari Kitab Penjadian Sampai Kitab Wahyu Itu ada satu ayat Satu-satunya ayat Yang tidak ada Huruf A Dia gak kasih tahu apa Karena dia juga gak tahu Tapi itu memotivasi saya Untuk baca Alkitab Lebih teliti Dan saya lakukan hal itu Sampai satu ketika Ketemu ayat itu Memang tidak ada huruf A Tapi saya butuh juga Waktu untuk menyelesaikan Pembacaan Alkitab Sampai selesai Untuk membuktikan bahwa Cuma Ayat itu Yang tidak ada huruf A Dan memang betul ya Satu-satunya ayat di Alkitab Yang tidak ada huruf A Dalam maksudnya Dalam maksudnya Dalam maksudnya Maksudnya Nah Stiker ini dalam berbagai bentuk ya No Bible No Breakfast Motive for a Successful Life Belakangan saya baru tahu Bahwa Ini ayat Yang motto ini ya Satu motto Untuk kehidupan yang sukses Itu Salah satunya Diambil dari Kitab Yusua Yusua Pasal 1 Ayat 8 Janganlah engkau lupa Memperkatakan Kitab Taurat ini Tetapi Renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau Bertindak hati-hati Sesuai dengan yang Tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalanan Mungkin berhasil Dan engkau akan Beruntung Bahasa Inggrisnya itu Kamu akan memperoleh Good success Kamu akan memperoleh Keberhasilan yang baik Lalu Kalau Ayat yang lain itu Mas Mursatu Misalnya Mas Mursatu Ayat 1 Sampai dengan ayat 3 Berbahagialah Atau diberkatilah Orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan Pencemeoh Pencemeoh Tetapi yang kesukannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi Aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Yang tidak layu daunnya Dan apa saja yang Dibuatnya berhasil Apa saja yang diperbuatnya berhasil Nah kata berhasil itu Ya sukses Jadi alkitab ini Ternyata Sangat penting Karena kalau kita baca Kita renungkan Itu akan Mengubah Pola pikir kita Paradigma kita Cara kita Berpikir Dan akibatnya Mempengaruhi emosi kita Pikiran itu seperti program Program yang membentuk Sistem emosi kita Kapan musti marah Kapan tidak perlu marah Ya itu ada programnya Programnya itu dipikiran Dan itu jadi membentuk Satu program yang masuk Ke alam bawah sadar kita Jadi kita bisa bereaksi Tanpa berpikir Karena sudah terprogram Emosi kita itu Ternyata seperti itu Cara kerjanya Lalu emosi kita ini Akan mempengaruhi Waktu kita mengambil Keputusan Jadi manusia itu Kan roh jiwa tubuh Kalau kita bicara Secara Psikologi Jiwanya itu Ada emosi Ada Kendak Ada pikiran Maka manusia ini Lebih cenderung Sebagai Makhluk yang Dipengaruhi emosi Dibandingkan Dipengaruhi Logikanya Jadi keputusannya itu Waktu diambil Lebih banyak dipengaruhi oleh Emosi Itu sebabnya penting sekali Kita punya Emosi ini Tertata dengan baik Berarti kita Mesti mengubah Cara berpikir kita Paradigma kita Waktu kita Bernuhkan firman Tuhan Tidak semalam Jadinya ya Tapi step by step Ini akan mulai Mengubah Cara berpikir kita Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata Di Matas 4 Ayat 4 Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Jadi artinya Kita ini kan perlu Breakfast Setiap pagi Kecuali kita sedang puasa Ada orang-orang yang Mungkin breakfastnya Dicampur sama lunch Sama makan siang Jadinya brunch Kalau breakfast mungkin pagi Ada yang jam 6 Atau jam 7 Kalau kita pergi Nginep ya Di hotel Maka breakfastnya Biasanya dari jam 6 Sampai sekitar Jam 9 Atau jam 10 Nah kalau kita makannya Udah jam Setengah 11 Atau jam 10 Itu biasanya Brunch disebutnya Gabungan antara Breakfast dan lunch Karena lunch Biasanya kan jam 12 Kan Ya Nah jadi Makanan itu diperlukan Setiap hari Kita gak bisa makan Sekaligus untuk seminggu Kita perlu makan Setiap hari Idealnya itu 3 kali sehari Atau Ya mungkin ada yang Cukup makan 2 kali sehari Tapi Walaupun ada Gak banyak Orang yang makan Cuma sekali Mungkin karena dia Sedang diet Atau dia sedang puasa Tapi setiap hari Kita mesti makan Nah kalau Tuhan Yesus berkata Manusia hidup Bukan dari roti saja Artinya itu bicara Soal makanan Kan Ya Doa Bapak kami kan Bunyinya seperti ini Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Secukupnya Gak bisa kita makan Untuk seminggu Untuk hari itu Kita perlu makan Bahasa Inggrisnya Give us Our daily bread Daily bread Ya setelah Renungan yang saya sebut tadi ya Upper room Ada juga renungan yang Namanya daily bread Jadi artinya Itu kan roti harian Daily bread Artinya Kita perlu makan roti Setiap hari Ya setiap pagi Waktu saya kecil Ya kalau Bangun Itu Dulu kan masih jalanan Belum terlalu macet ya Kayak zaman sekarang Jadi biasanya tuh Bangun jam Jam 6 tuh keburu tuh Jam 6 Mandi Lalu ibu saya sudah Menyiapkan roti Ya kami Ya saya dengan adik-adik itu Dibesarkan makan pagi itu Roti Ya bukan nasi Nah tinggal pakai apa Rotinya itu Jadi ketika saya mengerti Firman Tuhan Ya dalam dua Bapak kami Give us our daily bread Itu pas sekali Karena kalau pagi memang Kami makannya roti Nah waktu saya mulai kuliah di Bandung Satu ketika Saya nginep di rumah teman Ya Saudaranya teman saya Teman SMA Jadi waktu ujian Nginap disitu Nah paginya tuh Makannya bukan roti Tapi nasi Tapi memang Di Bandung ya Itu ya dingin Pagi hari Ya Beda sama dengan Di Jakarta Jadi kalau makan Nasi Apalagi nasi Yang panas itu Ya memang enak Belakangan saya baru belajar Ya Makan pagi itu ya Tidak Tidak hanya roti Ya bisa juga nasi goreng Ada yang makan buah Ya Tapi Poinnya adalah Setiap hari kita harus makan Kita gak bisa makan untuk Seminggu Sekali makan untuk seminggu Ketika Yesus berkata Manusia hidup bukan dari roti saja Jadi Itu artinya Untuk hidup kita perlu roti Perlu makan pagi Perlu makanan Ya setiap hari Tetapi manusia hidup juga Dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Artinya Kalau kita perlu makanan Just money setiap hari Maka kita perlu makanan rohani Yaitu firman Tuhan Setiap hari Nah Itu yang namanya Breakfast ya Breakfast rohani Makanya Alkitab Kata-kata ini yang No Bible No Breakfast Itu ya pas sekali Kalau gak baca Alkitab Ya jangan makan pagi dulu No Read No Feed Kalau belum baca Jangan makan dulu Be like Job Seperti Ayub And put your Bible Before you belly Pegang dulu Ambil dulu Alkitabmu Sebelum kamu Belly itu perut Ini bisa berarti Sebelum kamu isi perutmu Ya Atau bisa juga berarti Kamu Menggebungkan perutmu Karena kamu makan Jadi No Bible No Breakfast Maksudnya Seperti itu Nah Itu yang namanya Kalau pagi hari Kita sebut Morning Devotion Kata Devotion itu Artinya Kalau diterjemahkan Ya Kesetiaan Atau Ibadah Kita Ya Ibadah itu dilakukan Dengan rutin Ya Bukan sekedar rutinitas Tetapi dilakukan Dengan continue Konsisten Makanya disebut Devotion Itu pengabdian diri Kalau disebut Morning Devotion Itu artinya Ibadah pagi Yang kita lakukan Untuk Mendedikasikan hidup kita Kepada Tuhan Kita lakukan Dalam Kesetiaan Ya Menunjukkan Bahwa kita itu Setia Nah Apa yang kita lakukan Waktu Morning Devotion Ya Baca firman Salah satunya Ya Merenungkan Lalu Berdoa Bagi yang Suka memuji Menyembah Tuhan Kita bisa Naikkan Satu dua lagu Bagi yang Sudah berbahasa roh Kita bisa Sambil berbahasa roh Ya Nah Tapi intinya Di pagi hari itu Kita mendedikasikan Satu waktu Ya Tenggang waktu tertentu Sepuluh menit Lima belas menit Dua puluh menit Atau mungkin Lima puluh menit Ya Atau satu jam Ya tergantung Bagaimana kita Mengisikan waktu Untuk Membangun Satu kebiasaan Di pagi hari Untuk berdoa Memuji Menyembah Tuhan Membaca firman Itu yang kita sebut Morning Devotion Jadi Tidak seminggu sekali Tetapi Setiap hari Kita lakukan dengan setia Kita akan melihat Apa yang Tuhan janjikan itu Jadi dalam hidup kita Amin Selamat menikmati